Halo, Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini aku bakalan bikin sebelak tulang Khusus untuk tulangnya, ini aku pake tulang rawan Yang biasa ada di bagian bawah paha daging ayamnya teman-teman Ini tulangnya ada 500 gram Cuman yang bakalan aku pake sebagiannya aja 250 gram teman-teman Nah untuk cabainya ini sebenarnya ini cabai kering Cuman cabainya ini udah aku rebus dulu Tadi sebentar biar cabainya ini terlihat lebih pres Dan dalam penggunaannya nanti lebih merah Nah untuk takarannya kalian tinggal sesuaikan aja Untuk rempah-rempahnya disini ada 1 siung bawang merah Ada 2 lembar daun jeruk nipis Ada 1 ruas jari kencur Ada 1 siung bawang putih Nah untuk bumbunya disini ada kaldu bubuk Gula pasir, penyedap rasa, sama garam Nah untuk takarannya masing-masing aku pake Setengah sendok teh dulu teman-teman Nanti kalau kurang kalian boleh tambahin lagi sesuai dengan selera Untuk telurnya aku cuman pake satu aja Nah untuk sayurannya ini aku pake sawinya sawi hijau teman-teman Sekarang aku bakalan potong-potong dulu untuk sawinya Nah untuk penggunaan sayurnya ini bebas ya teman-teman Kalian boleh ganti lagi sayurnya ini pake sayur yang lainnya Sekarang aku bakalan Dan halusin dulu untuk cabai yang udah direbus ini Sama rempah-rempah yang tadi yaitu kencur bawang merah sama bawang putihnya Tambahkan juga sedikit minyak Kalau kalian pengen ganti minyaknya pake air juga boleh ya Kita halusin aja sekarang rempah-rempahnya sampai benar-benar halus Disini aku sediain air Air ini digunakan buat nanti ngerebus tulang rawannya teman-teman Kenapa harus direbus dulu tulang rawannya Biar tulangnya ini kalau dalam bahasa Jerman Lebih wuduh ataupun lebih hipu teman-teman Nah dalam rangka Dalam rangka dalam proses Perebusan tulangnya ini Jangan lupa juga tambahkan sedikit garam Biar rasanya ini gak datar kayak hubungan kalian teman-teman Nah kalian tinggal rebus aja tulangnya sampai matang ya Di tahap selanjutnya Aku tinggal tumis aja ini rempah-rempahnya yang udah aku halusin tadi Sampai benar-benar harum teman-teman Nah kalau udah harum Baru deh kalian tinggal masukin telurnya Nah untuk pelengkap disini aku pakai daun jeruk nipisnya Kalau kalian gak ada daun jeruk nipis Kalian juga boleh ganti ya Pakai perasan jeruk nipisnya Nah untuk airnya ini ada kurang lebih 300-500 ml teman-teman Kalian tunggu sampai mendidih Kalau udah mendidih kalian tinggal masukin tulang rawannya Nah tulang rawannya ini harus dimasukin dari awal banget ya Biar bumbunya ini bisa meresap ke tulangnya teman-teman Nah jangan lupa juga masukin sayurannya Bepasti ini untuk rasanya bakal enak banget teman-teman Apalagi kalau kalian nikmatin Sebelaknya ini Pas lagi hujan-hujannya Nah untuk bumbunya juga jangan lupa ya dimasukin Karena ini yang lebih penting Ketika kalian memasak Dan kalian gak pakai bumbu Itu tuh rasanya benar-benar Apa ya Hambar banget teman-teman Nah sebelaknya ini udah matang ya Aku masukin aja ke dalam mangkuk Beuh Ini beneran bakalan enak banget teman-teman Apalagi kalau kalian nikmatinnya Pas lagi Sebelaknya ini panas banget kayak gini teman-teman Aduh seger banget ini mah Nah dalam penggunaan cabainya ini Tadi kan aku pakai cabainya sedikit aja Jadi otomatis kekuainya ini Gak merah teman-teman Lebih ke oran kayak gini teman-teman Tapi untuk rasanya ini tuh Beneran lumayan pedas banget ya Karena yang aku pakai tadi Cuma cabai rawit aja Gak dicampur sama cabai keriting Ataupun cabai merah Gak 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 Gak